Provinsi Kalimantan Tengah tampaknya menjadi salah satu tempat bagi para bandar narkoba untuk melepas barang haram milik mereka. Dimana dalam bulan Juli ini saja, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan dua kali pengiriman narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi dalam jumlah yang cukup besar. Pada penangkapan pertama, petugas BNNP mengamankan 1,6 kilogram sabu-sabu dari tiga jaringan yakni jaringan Aceh, Pontianak, dan Banjarmasin. Sementara itu pada tanggal 26 Juli yang lalu, BNNP kembali meringkus tiga orang kurir narkoba yang membawa 2 kilogram sabu-sabu dan 240 butir ekstasi. Penangkapan para pelaku ini berdasarkan informasi masyarakat yang menyatakan adanya pengiriman narkoba dari Pontianak, Kalimantan Barat menuju Kalimantan Tengah. Setelah melakukan penyelidikan dan pengintaian, ketiga pelaku yakni AN, FR, dan AP ditangkap di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 12 Sampit, arah Pangkalanpun. Ketiganya ditangkap saat mengendarai dua sepeda motor. Bersama mereka, petugas mengamankan 2 kilogram sabu-sabu dan 240 butir ekstasi yang disimpan di dalam bungkusan plastik teh Cina. Kemudian ditaruh di bawah jog sepeda motor. Saat dilakukan penyergapan, dua tersangka melakukan perlawanan dan terpaksa harus dilumpuhkan dengan timah panas. Dan saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Dori Silpanus, Kota Palangkaraya. Ini mereka kurir. Barang tersebut dari mana? Dari Pontianak. Ini dikirim kemana? Apa yang dikasih Pak? Dari Jenderal Pertanian Jenderal? Sepertinya barang ini dari Malaysia. Target pemasarannya di mana? Targetnya dari sampai tak akan dipecah-pecah di Pangkalanpun, juga di Palangkaraya. Pemasarannya dari lapas lagi ya Pak? Pengendalinya sepertinya dari sampai. Atas perbuatannya ketiga pelaku dijerat pasal 114 Junto, pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sahrul Mubarak dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya.